Kalau misalnya teman-teman dengar media relation, apa sih artinya? Oke, media relation dari namanya juga kita udah bisa tebak ya. Ini adalah koneksi antara PR terhadap pers. Halo teman-teman, saya Ratyah Sandi, dasar ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih ngerti, lebih tahu, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto-nerving. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, sekarang saya mau ngebahas salah satu fungsi PR yang ketinggalan, kemarin belum dibahas. Ada yang namanya keterbukaan dan kejujuran. Nah, ini dia PR harus bisa jujur, harus bisa terbuka. Cuman pada kenyataannya di lapangan sesuatu yang terjadi di perusahaan itu boleh jadi memang meruhikan. Dalam hal ini PR mesti jujur, jangan memberikan informasi di atas kebohongan. Kenapa? Karena sebuah kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Oke, lanjut. Prinsip selanjutnya, selalu menerima wartawan. Nah, itu dia. Makanya ini saya masukkan ke media relation, karena mau nggak mau, PR itu harus bisa menerima wartawan. Kapanpun mereka datang selama jam kerja, ya terima lah. Karena mereka hanya ingin meliput, mereka hanya ingin mencari fakta yang sebenarnya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya, jangan mencampur-bawarkan siaran berita dengan pesan untuk iklan. Nah, dalam hal ini teman-teman pasti pernah lihat kan di berita infotainment itu pas lagi akhir-akhir, mereka menyampaikan iklan ad-libs yang disampaikan oleh para presenternya untuk mempromosikan apa aja, makanan ke, film ke, nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dalam berita, berita ya, berita bahwa infotainment, berita beneran, kayaknya itu jangan diselipkan lah ya iklan-iklan tersebut di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan lebay atau ngelebih-lebihin fakta yang ada. Misalnya, PR datang ke perusahaan kita, terus udah gitu, mereka tahu banget bahwa perusahaan kita tuh lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya. Ya, kita sampaikan apa adanya aja, jangan lebay, jangan dilebih-lebihin. Kayak misalnya, ini viral karena, wah dilebahi-lebihin lah, dikait-kaitin sama fenomena-fenomena yang lainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya, statement dari seorang PR, begitu sudah sampai ke media, mau nggak mau mereka akan mengutip. Nah, kita jangan keberatan, karena itulah yang sudah kita sampaikan ke mereka. Dalam menyampaikan fakta juga, harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena apa yang sudah kita ucapkan itu nggak bisa ditarik lagi. Seperti yang saya pernah bahas di video dulu banget, komunikasi itu irreversible, nggak bisa ditarik lagi. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya statement teman-teman dikutip, nggak usah marah selama itu aktual dan faktual. Oke, lanjut, hindarilah pernyataan-pernyataan off the record. Karena kalau off the record itu, ketika kita ngomong dan tidak direkam oleh pers, itu bisa diputarbalikkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini nih, jangan pernah mendiskriminasikan yang namanya media. Ya, walaupun juga teman-teman, itu kan manusia ya, punya preferensi senangnya media ini, media ini, media ini, yang cetak ini, 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 yang online, ini, ini, yang TV, dan lain sebagainya. Jangan pernah melakukan diskriminasi. Perlakukan mereka dengan sama, dengan setara. Karena ketika kita melakukan diskriminasi, itu akan membuat connection kita menjadi sangat-sangat buruk. Oke, yang selanjutnya, jangan pernah bikin kalimat-kalimat yang abigu, itu bisa membingungkan wartawan. Lagi-lagi saya tekankan di sini, reference dan experience seorang itu beda-beda. So, bikinlah kalimat yang straight to the point, nggak belok-belok, dan tidak menyebabkan multitafsir. Kemudian yang selanjutnya, kita nggak usah marah kalau misalnya, oh ternyata berita kok nggak nih muat-muat. Yaudah, berarti berita yang kemarin udah diliput, yang sudah dilaksanakan preson, udah nggak faktual lagi. Jadi, kita nggak usah marah, kita biasa aja. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya nggak dimuat atau nggak disiarkan, kita nggak usah ngadu juga sama atasan, sama Pak Bos, ya sudah lah. Berarti berita yang kemarin itu sudah, apa namanya, nggak faktual lagi. Dan prinsip yang terakhir adalah, bantulah wartawan dengan berita-berita yang baik. Kayak misalnya, ada wartawan nih datang, tampilkanlah kelebihan-kelebihan dari perusahaan kita, atau nggak program-program positif, CSR-nya, dan lain sebagainya. Pokoknya, tunjukkan berita-berita yang baik untuk wartawan. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin tuh prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh VR, yakni Media Relations, dalam membentuknya itu apa aja sih kegiatannya. Gimana ya? Udah pernah ngerti kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masih pengen diskusi, boleh isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia, supaya kita semua auto-ngerti. Bye-bye!